Gula pasir dengan gula jawa atau gula aren, itu gula jawa dan gula aren lebih unggul sedikit. Ada mendingnya sedikit, karena di dalamnya ada mineralnya, ada kandungan-kandungan vitaminnya yang tidak ditemukan pada gula pasir. Tapi sekali lagi tidak berarti karena dia lebih unggul dari gula pasir, maka dia bebas dikonsumsi tanpa batas. Karena gula pasir, gula aren, gula jawa, madu, gula apa lagi nih, gak ada gula yang lain ya. Itu termasuk dalam gula tambahan yang batasannya 1x24 jam maksimal 50 gram. Kalau gula aren gimana dok? Lebih baik gak dari gula putih? Gula apa? Gula aren. Gula aren sama gula jawa sama kan ya? Sama gak? Saya gak tahu lagi. Terima kasih Ibu Foni atas pertanyaannya. Sama jawabannya seperti perbandingan antara gula pasir dengan gula jawa. Gula aren, eh gula jawa, antara gula pasir dengan madu. Gula pasir dengan gula jawa atau gula aren, itu gula jawa dan gula aren lebih unggul sedikit. Ada mendingnya sedikit karena di dalamnya ada mineralnya, ada kandungan-kandungan vitaminnya yang tidak ditemukan pada gula pasir. Tapi sekali lagi tidak berarti karena dia lebih unggul dari gula pasir, maka dia bebas dikonsumsi tanpa batas. Karena gula pasir, gula aren, gula jawa, madu, gula apa lagi nih? Gak ada gula yang lain ya. Itu termasuk dalam gula tambahan yang batasannya 1x24 jam, maksimal 50 gram. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab untuk Ibu Foni. Oke, yang setelahnya singkat aja dok ya, karena sudah 2 menit lagi. Ini ada Pak Andri di Bekasi, kalau konsumsi obat gula sesudah makan atau sebelum makan? Tergantung jenisnya Pak Andri, terima kasih atas pertanyaannya. Karena ada jenis yang dikonsumsi sebelum makan, ada jenis yang sesudah makan, coba dikonsultasikan ke dokter yang memberikan. Oke, kita... Pertanyaan lagi? Ada lagi? Ada lagi, kita ke Vina. Satu lagi? Di Vina ini konsumsi gula jagung dan gula stevia untuk orang yang belum terkena diabetes, tapi punya keluarga yang punya riwayat diabetes itu boleh nggak dok? Ada efek samping nggak? Iya, terima kasih Ibu Vina atas pertanyaannya. Konsumsi kalau stevia sampai saat ini dianggap yang paling aman ya. Kalau untuk gula jagung, ada beberapa artikel yang mengatakan tidak aman, tetapi untuk gula jagung sendiri masih dianggap sebagai aman. Jadi kalau mau yang lebih aman, pakelah rempah-rempah asli Indonesia, saya kayu manis. Itu aman banget dan wangi kan, enak kan. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk Ibu Vina. Satu lagi nih, Ibu Sylvia terakhir ya. Ibu Sylvia ini ada hipoglikemia. Tiap sore harus minum teh manis pake gula pasir 1 sandok makan. Kalau nggak minum teh manis itu badan keluar keringat dingin. Saya minum madu sama teh malah lambung nggak enak. Itu gimana tuh dok? Ya, terima kasih Ibu Sylvia atas pertanyaannya. Memang pengobatan yang paling cepat untuk hipoglikemia, air gula pasir. Jadi kalau merasa keringat dingin, itu merupakan tanda-tanda dari hipoglikemia. Hanya kalau berulang kali terjadi, maka harus dicari tahu kenapa hipoglikemi. Bukan cuma, oh ini hipoglikemi berarti harus minum gula. Tapi harus dicari tahu kenapa bisa terjadi hipoglikemi. Apakah ada gangguan metabolisme, atau pola makannya jelek, atau mungkin ada gangguan kebanyakan obat. Maksudnya obat, misalnya penderita diabetes, obatnya mungkin ketinggian nggak? Atau waktu minum obatnya kecepatan nggak? Jadi ini harus dicari tahu apakah penyebab dari hipoglikeminya. Bahwa kalau hipoglikemi minum gula pasir, langsung tebuh gitu, sebuh enak gitu. iya. Terima kasih.